Hanya air mata yang terus meretes saat pemeluk ibunda tercinta. Rizky yang saat beraksi sangat beringas, menyesali perbuatannya di hadapan ibunya. Rizky tidak sendiri. Saat beraksi, ia bersama temannya, Roma. Dua pelaku begal nekat menghabisi korban dan membawa kabur motor curian. Motor curian itu dijual. Hasil penjualan dibelikan sabu untuk dikonsumsi bersama Rizky. Kasus begal terungkap saat pelaku kembali ke lokasi kejadian dan mengantar korban pulang ke rumahnya dalam kondisi luka-luka. Pelaku mengaku jika korban habis berkelahi. Setelah mengantar korban, pelaku melarikan diri. Rizky juta 500 dijual harga sementer motor itu. Kemudian 400 ribu dibelikan sabu untuk dimikmatinya dengan kawanya. Kemudian sisanya kurang lebih 500 ribu diberikan sama si Ramadan. Nah, itulah kejadian. Kita kenakan pasal 338 dan atau 365 ayat 4, ancaman seumur hidup. Dua pelaku kini ditahan di Mapolda, Sumatera Selatan. Kasus pembegalan terjadi 5 Juli lalu di kawasan Pulau Kerto, kecamatan Gandus, Palembang. Korban atas nama Hoirudin tewas dan korban merupakan kakak angkat pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainews melaporkan.